Intro Kebakaran yang melanda toko, grosir, aksesoris dan mainan anak di Kabupaten Majalengka sempat memacetkan arus lalu lintas selama 3 jam. Hal ini disebabkan seluruh arus lalu lintas yang menewati lokasi kebakaran terpaksa ditutup. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dari Kabupaten Majalengka dan Cirebon sehingga sejago merah dapat dijenakan setelah 3 jam lebih. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan disertai angin kencang secara cepat melalap seluruh isi toko dan menjalar ke seluruh bangunan lantai 2. Arus kendaraan dari jalur Cirebon menuju Bandung begitu juga sebaliknya harus rela menunggu proses pemadaman api yang berlangsung kurang lebih 3 jam lamanya. Arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal setelah api dianggap padang oleh para petugas pemadaman kebakaran yang dalam hal ini dibantu TNI dan Polri. Hingga kini tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut namun kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Ya kalau saya sih tahunya kan dari sini kelihatannya cuma asep. Nah itu saya kreak langsung panggil-panggil karyawan terus ada keluar semua, langsung aku gede. Itu dari atas atau di luar? Dari atas. Sini ini aku udah asep udah ke sini. Ini dua lantai ya Pak? Dua lantai. Ini toko apa sih Pak? Toko grocery mainan, asesoris anak antar, asesoris. Tapi semua karyawan bisa dikelapkan juga Pak? Kejadiannya berapa Pak? Apa? Kejadiannya berapa? Jam setengah lima. Kali-kali tadi suara? Iya. Dari Majalengka Jawa Barat, tim ikutan Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat, tim ikutan Triberata, 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 tim ikutan Triberata Terima kasih.